Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sakwana Dimaski Disini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Filtan Agung Tirta Ayasa Sultan Agung Tirta Ayasa atau Pangeran Curya lahir di Banten pada tahun 1631 Sejak kecil beliau memiliki banyak nama Namun nama saat kecilnya adalah Abu Al-Fat Abdul Fatah Ayahnya bernama Sultan Abu Al-Mahali Ahmad yang merupakan Sultan Banten Dan nama ibunya adalah Ratu Marta Kusuma Sultan Agung Tirta Ayasa dikenal sebagai Raja Kesultanan Banten yang ke-6 Beliau dikenal gigih dalam perlawanan terhadap penjaja Belanda Perjuangan Sultan Agung Tirta Ayasa saat melawan Belanda di Serang, Banten Membuat beliau diberi kelar pelawan nasional oleh pemerintah Indonesia Beliau sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan agama Islam di daerahnya Dia menatangkan banyak buru agama dari Arab, Aceh, dan daerah lainnya Sultan Agung Tirta Ayasa juga dikenal sebagai ahli strategi dalam perang Di bawah kepemimpinan Sultan Agung Tirta Ayasa pula Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan dan kemegahannya Ia memajukan sistem irigasi dan sistem pertanian Dan juga berhasil menyusun armada perangnya Dan pada masa pemerintahannya ia dapat menjalin hubungan diplomatik yang kuat Antara Kesultanan Banten dan kerajaan lainnya di Indonesia Seperti Makassar, Sirbon, Inderapurat, dan Bangka Namun di masa pemerintahannya Konflik antara Kesultanan Banten dan Belanda semakin meruncing Persoalannya adalah ikut campurnya Belanda dalam internal Kesultanan Aceh Yang saat itu sedang melakukan pemisahan pemerintah Belanda melalui politik Adudombo atau yang sering disebut Di WTI Timbera mengasut Abunas Abdul Gahar Untuk melawan pangeran Arya Purboya yang merupakan saudaranya sendiri Perang keluarga pun terpecah Pasukan Sultan Agung Tirta Ayasa mengepung pasukan Abunas Abdul Gahar Di daerah Sorosawan, Banten Namun pasukan peminan Kapten Tek dan Sain Martin yang digirim oleh Belanda Datang membantu Abunas Abdul Gahar Akhirnya di tahun 1683 Sultan Agung Tirta Ayasa ditangkap dan dibawa ke Batavia Dan dipenjara di sana Di tahun 1692 Sultan Agung Tirta Ayasa akhirnya wafat Beliau kemudian dimakamkan di Komples Pemakaman Raja-Raja Banten di Provinsi Banten Nilai-nilai kepalaunan dari Sultan Agung Tirta Ayasa adalah Seorang pemimpin yang amanah, anak menyerah Dan memiliki visi ke depan untuk membangun bangsanya Karakter tersebut jahatnya menjadi cerminan bagi pemimpin di negeri kita saat ini Sehingga tidak ada lagi TKN di Indonesia Belajar dari sejarah Sultan Agung Tirta Ayasa akan memperluas pemikiran masyarakat tentang pemimpin yang sesungguhnya Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas kekurangannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih�am Sub indo by broth3rmax